Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Halo Masih kak, kasih tau dong Oke, aku kupas satu-satu ya Nah, mola ini merupakan salah satu patologi kebuntingan Mola ini merupakan keadaan cacat atau abnormalitas embryo sehingga embryo itu mati Kematian embryo ini terjadi pada trimester awal kebuntingan Tetapi pasiena tetap tumbuh dan berkembang baik meski bentuknya tidak beraturan Oh iya, sekadar informasi bahwa etiologi abnormalitas pasiena ini tidak diketahui secara pasti di hewan Selanjutnya, kira-kira ada yang tau gak? Mola ini punya beragam jenis Mola ini punya beragam jenis, yakni ada 5 Yang pertama ada mola sistika Yang ditandai dengan bentuknya sistik pada pasiena yang tumbuh tak beraturan Yang kedua ada mola hidatidosa atau rasemosa Bentuknya ini mirip anggur Kenapa bisa? Hal ini terjadi karena korion yang merusak lalu ada pemengkakan atau swelling berbentuk bulat yang jumlahnya banyak banget Tapi perlu dibedakan antara mola jenis ini dengan tumor ganas Bedanya kalau mola hidatidosa bersifat jinak Tetapi jika tidak didiagnosa dan ditangani secara dini akan berkembang menjadi tumor trophoblase yang ganas Selanjutnya ada mola filosa Mola ini ditandai karena perkembangan berlebihan dari filikorion Yang keempat ada mola samuinolenta Atau disebut juga dengan mola darah Hal ini karena adanya perdarahan atau hemuradi dengan darah yang berwarna pucat Terakhir ada mola karnosa Mola ini dapat terjadi karena lanjutan dari mola darah Kenapa bisa ya? Hal ini terjadi karena perdarahan yang terjadi akan menggumpal lalu berbentuk menyerupai daging Sehingga terjadilah mola karnosa atau mola daging Setelah definisi dan jenis mola yang aku jelaskan Serem gak sih mola itu? Serem, serem Serem, serem banget Nah yang lebih seremnya Diagnosa mola ini sulit dilakukan Sebab diagnosa yang umum seperti papasi perretal itu sangat berisiko Oleh karena itu mola hanya bisa didiagnosa dengan lapar rotumi atau endospopi USG hari ke-40 usia kebuntingan pun juga bisa dilakukan untuk melihat musa mola Oke Haidar, makasih banyak udah ngejelasin perihal mola Nambah lagi Alhamdulillah yuk kita hari ini Teman-teman kita pindah ke patologi kebuntingan selanjutnya Yuk, kali ini aku sendiri yang bakal bahas mengenai mumifikasi Serem banget yang namanya mumifikasi Tapi tenang ini bukan hematial Tentang kamu kok Jadi sebenarnya mumifikasi itu merupakan kondisi yang jarang ditemukan Tapi bisa dialami oleh beberapa spesies domestik Seperti sapi, kerbau, kambing, kuda, babi, bahkan anjing Mumifikasi ini bisa terjadi dan dialami pada umur kandungan yang masih muda Hingga kehamilan tua, sekitar bulan ketiga hingga bulan ke-8 kebuntingan Mumifikasi itu sebenarnya suatu kondisi di mana tubuh menolak untuk melakukan autolisis atau rekomposisi Waktu kondisi tubuh sangat kering dan konsentrasi oksigen sependah Bakteri gak bakal bisa tuh untuk selamat Jadi tubuh akan menggagalkan proses rekomposisi tersebut Gak cuma itu, jaringan yang melalami dehidrasi juga berperan penting dalam proses mumifikasi Karena akan menghambat proses pembusukan oleh bakteri Jaringan akan menjadi kering Lalu tubuh akan mengkrut menjadi kumpulan masa tulang, tendon, dan otot Mumifikasi bisa terjadi kalau fetus itu mati setelah kekembangan tulang komplit Cairan pada uterus dan fetus harus terlebih dahulu seserap secara cepat Dan tidak adanya oksigen serta tidak ada bakteri di dalam uterus Proses terjadinya mumifikasi ini tidak berlangsung secara instan Melainkan membutuhkan beberapa waktu seperti minggu Untuk tergantung pada umur fetus saat mati Terdapat dua jenis mumifikasi yaitu mumifikasi papiraceus dan mumifikasi hematik Mumifikasi papiraceus merupakan kejadian mumifikasi pada hewan anjing, kucing, sapi, kerbau, juga ikan hiu Yang disirikan dengan fetoplasental kering, kaku, dan tidak memiliki eksudat Sedangkan mumifikasi hematik merupakan kejadian mumifikasi Yang juga dapat ditemukan pada sapi, kerbau, anjing Dengan ciri fetus yang sudah termumifikasi ditutupi oleh viscous adhesive material Pada sapi, mumifikasi ini dapat terjadi pada hari ke-70 kehamilan Tanpa ada proses sintiolisis dari corpus luteum ataupun pembukaan bagian cervix Karungkula pada placenta akan menghilang proses dehidrasi terjadi Sehingga semakin lama fetus dipertahankan di dalam uterus Akan semakin kering, keras, dan bertektur jaringan fetus yang terbentuk Faktor mekanis yang dapat menyebabkan mumifikasi Dapat berupa tersiatalipusar, torsial teri, defective presentation, genetic anomalies, abnormal hormone profile, serta abnormal chromosome Selain itu, kemungkinan infeksi BVD atau bovins viral di area, leptospirosis, serta kapangnya secara kanilum Juga dapat berperan sebagai kursor terjadinya mumifikasi Untuk mendiagnosis mumifikasi pada fetus, sebenarnya bahasa sulit yang digayangkan Kita bisa melakukan falpasi transektal dan pemeriksaan USG Untuk mengetahui keadaan fetus yang mengeras, padat, dan tidak bergerak Tanpa adanya cairan pulsa enta maupun pulsa entom Pemeriksaan menggunakan pulsa sol atau USG juga dapat dilakukan Dengan memperlihatkan tidak adanya dengur jantung yang berbenyek Kalau pengobatannya itu bisa pakai apa sih, kak? Pengobatan mumifikasi itu umumnya menggunakan sediaan prostagandin PGF2-alpha Lalu setelah 5 hari penyentikan itu akan dilakukan falpasi transektal dan vaginal examination Untuk mengetahui keberadaan cortis uterum, gilatesis cervix, serta keadaan kretus di vagina Setelah fetus berhasil dikeluarkan, uterus harus segera dibersihkan untuk membongkotoran yang bersihkan dari fetus dan pasenta Tapi harus segera dikehatikan situasi-situanya untuk segera dienseminasi kembali Jadi gimana guys, ini bukan proses komunifikasi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mesir pada masa kiraun ya Next, bakal dijelaskan oleh Kak Erin mengenai masurasi Kak Erin boleh di-take over podcast-nya sekarang Foksi Halo para, terima kasih sebelumnya Jadi sebelum aku lanjut, kayaknya gak usah kalau belum kenalan secara ofisial Nah, kenalin, nama aku Erin, ini B04190095 Nah, aku mau jelasin soal masurasi fetus Masurasi fetus itu apa sih? Jadi, masurasi fetus itu merupakan satu kondisi yang sangat menunjukkannya Jadi, terjadi penghancuran fetus yang telah mati Penghancurannya bersebabkan oleh beberapa mikrofonisme Kejadian ini sering terjadi pada hewan yang menderita penyakit trichomoniasis Atau ada juga yang terjadi pada fibrosis Kasus masurasi ini juga umumnya terjadi pada kuminansia yang besar Seperti sapi dan kebau Namun, beberapa kasus masurasi juga pernah dilaporkan Terjadi pada kuminansia kecil Seperti kambing atau domba Masurasi fetus sendiri terjadi ketika fetus mati Namun, kokus luteum masih dipertahankan Ikuti lagi dengan terbukanya pintu septic Yang menjadi pintu maksudnya bakteri-bakteri lain ke dalam fetus Kehansungannya ini terjadi dengan sangat cepat Hingga yang tersisa itu hanya bagian tubuh yang keras Yaitu tulang Kondisi ini umumnya terjadi pada usia trimester kedua kepentingan Nah, untuk diagnosisnya sendiri Dapat dilakukan secara perpagina Yaitu dengan merasakan apakah ada pembukaan pada kanalis sertikalis Caranya dengan memasukkan dua jari pada kanalis sertikalis tersebut Kemudian, apakah teraba tulang di dalam uterus Kita juga bisa lakukan dengan pemeriksaan korektal Untuk merabah apakah ada pembukaan pada salah satu formula UTI Dan apakah ada suara-suara kertifasi Pemeriksaan dengan radiomerasi dan ultrasonografi untuk kasus maserasi Juga umum dilakukan Terutama pada kasus maserasi pada peminansi aktil Untuk gejala klinisnya sendiri Hewan akan mengalami aniskus Dan salah satu pengendaliannya Untuk saat ini yang umum dilakukan Hanya dengan menurut-menurut hewan Kita tidak bisa menggunakan oksitosin Untuk mempercepat proses adoksi Atau kelasikan Karena tulang dari serius yang mati Mesti tertambah di dalam serius Dan kalau kita keluarkan secara paksa Endometrinya akan mengalami kerusakan parah Sehingga tapi juga tidak akan pernah bisa bunting lagi Jadi caranya hanya dengan menyembunyikan Begitu Saya kembalikan lagi ke kata Hey, 3 out of 4 is 10 Last but not least Kita punya Alpatur Rohman Untuk menjelaskan materi terakhir Kak JJ sudah siapkan ya Materi terakhir ini ada 2 Yaitu super rekudansi dan super vetasi Kak JJ silahkan aktifasi layarnya Serta JJ Oke Akhirnya dengan aku juga ya Halo semuanya Kenalin aku Alpatur Rahman Anderbang Saman Atau biasa akrab dipanggil JJ Pada protokasi yang berbahagia ini Aku bakal jelaskan menjelaskan 2 materi Tentang super hero Wah, jangan bingung Akhirnya aku cuma bercanda Jadi, aku bukan jelasin mengenai super hero Marvel ya teman-teman Tadi kan ada sebuah gini sama Farah Kalau aku bakal jelasin tentang super fekundansi dan super vetasi Jadi, sebenarnya apa sih mereka berdua itu? Kenapa yang namanya makai super super gitu? Emangnya mereka berbasan dan buat Marvel? Yuk kita ke pasar 1 Jadi, super fekundansi dan super vetasi Merupakan peristiwa langka Dan jarang ditemukan Namun, bukan berarti tidak pernah ada kasusnya loh Bahkan, di beberapa peristiwa tersebut Dapat dikategorikan sebagai menjadi normal Super fekundansi itu Merupakan peristiwa ketika 2 Atau biasa telur Yang diopulasikan dalam 1 masa ekstrus Dan terfertilisasi oleh spermatozoa Dari 2 jantan yang berbeda Nah, hal tersebut itu mungkin terjadi Karena tiga lapor ekstrus Dan perkahwinan dapat terjadi selama beberapa hari Sehingga sering terjadi keturunan yang berbeda Dalam satu kelahiran Nah, keturunan dari peristiwa ini Biasanya disebut dengan Hetero paternal super fekundansi Atau bahasa gampangnya Kembar tapi bapaknya beda gitu Jadi, ya gitu Bapaknya itu kan beda tuh Spermatozoanya dari 2 jantan yang berbeda Nah, super fekundansi ini Ini merupakan peristiwa yang normal pada hewan polytophus Atau biasa kita kenal juga Sebagai hewan yang melahirkan beberapa anak Dalam satu makan di pembina Seperti kuncing, anjing, dan babi Jadi, peristiwanya itu normal pada beberapa hewan ya Oke Selanjutnya adalah super fekundansi Kira-kira teman-teman disini ada yang tau gak super fekundansi itu apa? Gak tau Tau dong, Jay, apaan? Oke, boleh Aku kasih tau ya teman-teman Jadi, super fekundansi itu Adalah peristiwa di mana hewan yang sudah mengandung satu fetus hidup Kemudian dikawinkan lagi Dan terjadinya konsepsi kedua Hal ini menyebabkan Sang indu mengandung dua fetus dengan umur yang berbeda Jadi, nanti Biasanya perbedaan umur dari dua fetus itu Tidak terpauh jauh Jadi, kalau tadi Anaknya itu dari dua bapak yang berbeda Nah, ini Bakal ada kakak dan adik Yang umurnya itu cuma beda seminggu Atau dua minggu gitu teman-teman Jadi, pasti bakal sering berantem gitu Karena umurnya tidak terpauh jauh Nah Super fetasi sering terjadi di sapi Sapi bertina yang sudah kawin Dan bunting Kemudian pada umur 7-14 hari kebuntingannya Kembali mengalami tanda-tanda birahi Sapi binda muda dan birahi ini Kemudian dikawinkan lagi Sehingga terjadi fertilisasi susula Hal tersebut yang dinamakan super fetasi Nah, gimana nih teman-teman Setelah aku jelasin super fetasi dan super fetasi Pastinya lebih mengerti dong ya Ya enggak, ya enggak Ternyata bukan superhero Marvel ya Kak JJ Kan dong Oke Jadi teman-teman ternyata Super fetasi dan super fetasi tadi Bukan superhero Marvel ya teman-teman Jadi, semestinya kita itu harus lebih aware Sama hewan-hewan sekitar kita Yang berkemungkinan mengalami salah satu Dari patologi kebuntingan yang udah disebutin tadi Semoga podcast ini berguna untuk kita semua Dan bisa jadi teman kalian dalam belajar ya Akhir kata, aku Nur Farah Islami Teman-teman ku Haidar, Erin, dan Al-Fatul Rahman Ingin undur diri dan berterima kasih ke kalian semua Karena udah mau dengerin podcast kita See you di podcast luas Assalamualaikum dan bye-bye Terima kasih guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya